Hak angket itu nanti akhirnya yang maju ya cuma ujungnya Dede aja, PKB, PDIP, sama PKS. Ya kalau digembo sih pasti. Karena ini kok sempatan juga kita menilai partai-partai yang konsisten di jalan konstitusi atau partai-partai yang gampang diperalat oleh penguasa. Tapi kemarin Pak Prabowo sempat ngomong gini, beliau akan dilantik 20 Oktober. Misi politiknya Jokowi itu, ya menangkan anaknya, ngancurkan PDIP, dan masukkan partai yang salah input itu jadi anggota parlemen. Gibran juga sempat menyatakan gini, oh kita juga punya kok bukti-bukti kecurangan. Jadi itu kan jawabannya ngawur kalau menurut saya. Kalau ada ya laporkan. Dulu di 2019 ketika Pak Jokowi hasil quick count-nya menang, langsung berani deklarasi. Tapi sekarang justru tidak mengakui quick count. Kenapa gitu? Hari ini siapa yang masih percaya sama Bawaslu? Kalau memang betul ya, itu semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Kan beliau akan turun Oktober besok, memang kekuatannya akan sampai mana sih? Kalau apa yang terjadi hari ini kita biarkan, ini Pak Jokowi bisa seperti Soeharto. Berkuasa sampai cucunya jadi presiden. Jadi Anda yakin akan ada matahari kembar nanti di pemerintahan Prabowo? Kenapa tidak? Livi On Point Hai, balik lagi di Livi On Point. Pemilunya sudah selesai, tapi ternyata keriuhannya masih belum juga usai. Rame-rame soal pemilu, nggak cuma bicara kecurangan, hak angket yang kemarin sempat disonding di rapat paripurna. Ada juga bahkan Capres dan Jarprano yang dilaporkan ke KPK soal dugaan gratifikasi. Salah satu politisi PDIP yang sudah ada di samping saya bahkan bilang pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Kenapa paling brutal? Kita mau bahas langsung bersama Bang Deddy Sitorus, politisi PDIP sekaligus anggota DPR dari Komisi 6. Bang Deddy, selamat datang. Terima kasih. Sudah diundang, mohon maaf. Kemarin pernikahannya nggak bisa datang. Bang, gini, kenapa dibilang pemilu kali ini pemilu paling brutal? Ya, saya kira pertama kita mendengar ya, tidak usah dari sisi para politisi, tapi kita melihat bagaimana para guru besar, para akademisi, para intelektual itu menyuarakan keprihatinan, akan hilangnya moral, etika, dan pelanggaran berbagai macam aturan dan konstitusi pada pemilu kali ini yang sangat pulgar dan cukup telanjang di mata publik. Jadi sebelum pemilu pun sudah bersuara mereka. Para guru besar ini kan bukan orang-orang politik, para budayawan, banyak yang bersuara, mengkhawatir terhadap pemilu ini. Dan itu kan bisa kita lihat dimulai dari mana? Itu dimulai dari sebenarnya jauh-jauh hari sebelum penetapan Gibran, sebagai calon wakil presiden. Kita melihat itu mulai dari cawe-cawe presiden terhadap partai politik, yang kemudian mengakibatkan terjadinya konfigurasi politik seperti yang kita lihat pada pemilu kemarin. Kan jauh hari kita mendengar misalnya Anies itu berusaha dijegal dengan berbagai cara, supaya tidak nyalon. Kita tahu bagaimana kasus formula E dan sebagainya diangkat, lalu kemudian kader-kader Nasdem tersangkut perkara gitu ya. Lalu kita lihat juga misalnya statement Pak Andi Wijayanto, bagaimana presiden mengatakan, hebat kalian kalau bisa lawan saya akan seperti itu. Artinya kan presiden sudah menjelma menjadi seorang tirani, yang bisa mengatur-ngatur demokrasi dan hasil pemilu, bisa mengatur-ngatur partai politik. Dalam perjalanannya kan kita lihat bagaimana PKB mengaku disuruh oleh Pak Jokowi gabung dengan Pak Prabowo. Bagaimana Pak Anggolkar dan P3 itu mengaku disuruh membentuk AIB. Lalu kita lihat bagaimana Ganjar diminta keluar oleh Pak Jokowi untuk masuk KIB, keluar dari PDI Perjuangan. Ini kan menunjukkan intervensi yang terlalu jauh dari seorang presiden terhadap kontestasi politik, terhadap partai politik, terhadap pemilu. Di negara-negara demokrasi ini tidak mungkin terjadi. Karena harusnya partai politik itu kan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Apalagi oleh penguasa. Kalau itu terjadi kan nggak ada gunanya partai politik, nggak ada gunanya pemilu. Bang Dedy gini, tadi kan Bang Dedy sempat nyinggung soal kasusnya Anies Formula E yang juga sempat dicolek-colek. Tapi kemudian sekarang terakhir itu kan Pak Ganjar yang baru aja nih dilaporin sama IPW soal dugaan gratifikasi. Ya ini kan akhirnya kita melihat ini menjadi sebuah pola. Ada hubungannya sama itu? Sebagai modus operandi bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah politik selalu masalah hukum dikedepankan. Jadi kalau dulu Pak Anies, sekarang Pak Ganjar, sebelumnya siapa? Kita dengar ada Erlangga dengan isu kasus BPDPKS. Kita dengar julkiflihasan dengan kasus impor gula kalau nggak salah. Jadi kan ini semua kita melihat bagaimana hukum kemudian menjadi alat politik seorang presiden. Tapi kenapa harus setelah pilpres? Kan pilpresnya sudah selesai. Loh, kan tidak ada momentum. Itu kan semua bergulir menjadi sebuah puzzle-puzzle. Kepingan-kepingan. Kepingan-kepingan kejadian. Pada saat itu kan orang belum bisa membaca secara terbingkai. Dengan jelas nih kepingan puzzle. Tapi kan kemudian semua menjadi jelas ketika apa? Ketika kemudian terjadi kasus Paman Usman. Di mana seorang ketua mahkamah konstitusi memang yang masih bersaudara langsung dengan presiden dan Gibran gitu ya. Itu terlibat dalam manipulasi putusan MK. Yang dibuktikan dengan keputusan MK-MK yang memecat dia dari jabatan ketua MK. Dari situ kan kita sudah melihat adanya satu pelanggaran berat luar biasa. Itu yang pertama soal kenapa dia brutal. Yang kedua kemudian kita mengalami bagaimana APBN itu dikuras untuk urusan bansos. Habis-habisan hanya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Saya sebut begitu. Tapi bansosnya orang PDIP loh. Kan untuk kali ini penyaluran bansos non-tunai itu dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dibawa kendali langsung presiden. Bukan oleh kementerian sosial. Jadi kementerian sosial tidak terlibat dalam penyaluran bansos non-tunai dalam artian beras. Itu diambil langsung di bawah kendali presiden. Dan itulah yang kemudian kita curigai sebagai pelanggaran undang-undang tentang bantuan sosial. Karena bantuan sosial itu ada syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Apa syarat penerimanya? Data mana yang digunakan? Berapa kali? Misalnya itu kan semua ada aturannya. Kita juga melihat bagaimana itu dimajukan. Yang sudah harusnya selesai bulan November kalau nggak salah. Kemudian bisa dimajukan untuk anggaran 2025 kalau nggak salah ditarik ke depan. Sehingga bisa sampai Januari. Bahkan sampai Februari gitu ya. Sampai menjelang coblosan. Bahkan sampai beberapa hari setelah coblosan. Ini kan kita melihat bagaimana anggaran program pemerintah digunakan untuk menguntungkan salah satu paslon. Itu aja kan sudah kebangetan ya kalau menurut kita. Jadi menurut Anda ini semua dilakukan untuk memuluskan putra mahkotanya? Ya tidak ada kesimpulan lain selain dari itu menurut saya. Karena untuk apa dilakukan capek-capek? Kan kalau memang ini untuk kepentingan rakyat kasih saja lewat kementerian sosial. Kasih saja lewat badan pangan nasional. Kasih lihat gubernur, bupati, wali kota. Kenapa presiden harus turun sendiri? Dan terutamanya di Pulau Jawa di mana begitu besar jumlah suara yang dipertaruhkan. 60% suara nasional ada di Jawa. Gitu ya terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini kan kepingan-kepingan puzzle ini kan kalau kita kumpulkan kan pasti ada urusannya dengan elektoral. Pasti ada urusannya dengan pemilu. Enggak urusannya dengan rakyat gitu loh. Nah lalu kemudian selain itu kita mendengar banyak kasus. Misalnya kepala desa itu dipanggil oleh polisi. Di intimidasi ya untuk mendukung salah satu paslon. Kalau bisa dirayu, dirayu gitu ya. Lalu kita mendengar juga para pejabat gubernur, pejabat wali kota, pejabat bupati itu memanggil dinas-dinas, camat, lurah gitu ya. Dan itu udah dikumpulin semua? Ya saya kira itu yang sedang kita gulirkan. Karena kebanyakan dari mereka kan juga ketakutan. Jadi bayangkan di era reformasi. Ya berapa tahun ini? 20, hampir 25 tahun lebih ya. Sejak reformasi 98. Kita mengulang kembali sejarah buruk Orde Baru. Di mana instrumen kekuasaan dipakai. Lalu kita melihat juga tidak hanya itu. Kita melihat bagaimana pemasangan balios, panduk, segala macam kita dengar. Kita dengar dari media, dari media sosial. Itu yang apa namanya, yang menyediakan barangnya, mencarikan uangnya itu salah satu instrumen negara. Salah satu aparat penegak hukum, aparatur penegak hukum yang ada di negara ini. Yang masang adalah institusi keamanan. Ini kan informasi yang kita dapat di mana-mana, ada di media-media juga. Jadi lalu kemudian ketika hari pemilihan. Ketika hari pemilihan, money politik itu begitu masif. Kemarin kami sedang paripurna. Saya bertemu dengan semua teman-teman dari partai-partai lain. Tidak hanya di komisi, di paripurna juga. Semua bilang ini kacau banget nih pemilu. Bisa dikatakan naik 4 kali lipat biaya caleg. Dan sekarang sangat sulit mencari rakyat yang mau hanya dengan hati. Walaupun bukan berarti tidak ada banyak. Saya bisa dikatakan 85% itu dengan hati. Karena pemilih saya sedikit dan saya sudah kerja 4 tahun lebih. Nah, tapi mau tidak mau memang biaya politik itu jadi gila-gilaan sekarang. Itu berat sekali untuk calon yang baru datang, tidak punya rekam jejak. Bahkan yang sudah punya rekam jejak pun mau tidak mau. Kenapa? Karena yang lain datang bawa uang. Nah, itulah kemudian makanya saya bilang ini pemilu paling brutal sepanjang sejarah. Ini paling brengsek. Tapi David Abang aman dong? Insya Allah, puji Tuhan aman. Aman ya? Ketemu lagi nih di DPR nanti ya? Amin. Nah, jadi gini Bang. Artinya kalau yang teriak nggak cuma Abang, kalau yang lain mengeluhkan hal yang kurang lebih sama. Pemilu yang brutal, kos politiknya jauh lebih besar. Kalau tadi kan kita bulat-balik ngebahas soal Pak Jokowi. Nah, sekarang kira-kira nggak ada urusannya dong sama Pak Jokowi kalau kos politik aja jadi lebih besar. Ini kan dimulai dengan memilih presiden pun di banyak tempat, termasuk di tempat saya. Saya tidak katakan 100%. Tapi banyak yang dapat amplop, 300 ribu. Banyak ya? Gede ya? Lumayan. Bukan hanya lumayan, luar biasa itu. Karena biasanya untuk DPR RI itu nggak pakai duit. Kalau di bawah mungkin. Tapi DPR RI kalau dia apalagi incumbent, apalagi dia memang membangun hubungan dengan masyarakat itu baik, itu nggak perlu pakai duitan. Mungkin sekedar makan atau ganti ongkos itu cukup. Kalau sekarang, karena pemilihan presiden aja pakai duit, lalu ada 1-2 partai yang datang dengan duit banyak, akhirnya kan ini mempengaruhi semua. Kan semua orang jadi takut. Wah, di sana sudah disiram dengan uang. Kalau saya tidak, saya nggak dapat suara dong. Akhirnya inilah yang membuat kegaduhan itu. Ya, siapa yang ciptakan? Nah, ini kan yang membagi duit dengan apa namanya, untuk milih presiden itu yang ngaku ke saya itu. Itu kan perusahaan tambang. Yang katanya RKAP-nya akan tidak ditandatangani kalau sampai tidak ikut cawe-cawe kasih duit gitu loh. Jadi, apakah nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi? Saya walau-walau. Tapi serem kali ya, Bang, kalau denger ceritanya. Artinya gini, kalau orang kan sederhananya itu bilang gini, ya kalau seramai itu, punya bukti sebanyak itu, ya udah dikumpulin dan langsung dilaporin, jangan ditunggu-tunggu. Kan kita ada mekanisme. Jadi, harap juga dibedakan antara hak angket dengan hasil pemilu. Hak angket ini akan bicara tentang penyelenggaraan, penyelenggaraan undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi atau aturan atau yang berdampak pada rakyat banyak. Pisahkan itu dengan hasil pemilu. Karena kalau terkait hasil pemilu, tempatnya bukan di hak angket. Kalau hasil pemilu itu jelas, ada di KPU. Kalau pelanggaran-pelanggaran adanya di bawaslu melalui Gakumdu. Kalau sengketa hasil, itu ada di makamah konstitusi. Jadi, hak angket ini tidak bicara itu. Kan kita sampai sekarang belum punya hasil pemilu. Jadi, hak angket ini melihat bagaimana pelaksanaan undang-undang. Banyak undang-undang yang perlu kita pertanyakan. Misalnya, tadi undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, undang-undang ASN, undang-undang pemilu, undang-undang pemerintahan desa. Banyak lagi. Termasuk, apa namanya, undang-undang yang berkaitan dengan netralitas aparat. Misalnya, itu kan banyak hal yang bisa diperiksa di situ. Termasuk mungkin undang-undang KPK. Dengan hak angket, penyelidikan, kita bisa memanggil KPK. Benar nggak isu yang selama ini berkembang? Bahwa elit-elit partai politik ini, disandra, untuk turut apa maunya presiden, apa maunya penguasa. Kalau KPK bilang tidak ada, akan terkonfirmasi. Bahwa tidak. Jangan jadi seperti sekarang. Ini kan penting tidak hanya untuk kami, di 03 atau di 01, tapi juga untuk 02. Tapi gini, kemarin kan kalau kita udah lihat nih, dari rapat paripurna yang awal ya, ketika baru dibuka pas cara SS, itu kan cuma PDIP, PKB, PKS. Korreksisnya kalau salah. Sementara Nasdem, dan kemudian ada juga P3, yang juga seharusnya jadi satu perahu sama bapak-bapak sekalian itu, kemudian terkesan, nggak satu suara. Mulai merasa teman-teman yang digembosi nggak? Nggak. Ya kalau digembosi pasti. Kan dengan Pak Jokowi memanggil Pak Surya Paloh dari pulaunya siang-siang, diajak makan malam, nggak ngomong apa-apa. Itu kan hanya upaya untuk menggoyang wacana itu, kalau menurut saya pribadi. Dan kalau dibilang kenapa kemarin nggak kompak, karena semua sedang mempersiapkan bahan. Oh jadi bukan berarti nggak kompak? Nggak dong. Kan hak angket itu kan nggak bisa, hanya ini tanda tangan, kan harus ada naskah akademisnya, harus ada dalilnya. Kalau nggak ada kan itu cuma bunyi-bunyian. Tapi artinya gini, kalau dibilang hak angket itu nanti akhirnya yang maju, ya cuma ujungnya DDA aja. PKB, PDIP, sama PKS. Ya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita bukan alihin ujung. Kita juga nggak bisa bilang partai lain. Tapi kalau teman-teman P3 sama Nasdem, udah bilang kalau mereka, apakah mereka akan tetap maju atau gimana? Loh, kan Pak Surya Palos sendiri sudah ngomong bahwa dia akan maju dengan hak angket. Ya, jika PDI Perjuangan mau. Kan kira-kira seperti itu. Sekarang ini kok sempatan juga kita menilai, partai-partai yang konsisten di jalan konstitusi, atau partai-partai yang gampang diperalat oleh penguasa. Kan seperti itu. Kita tunggu aja. Tapi kemarin kini, ketika pembukaan awal rapat paripurna, kemudian ketika bicara hak angket, justru di situ Mbak Puan-nya nggak ada. Kan kemudian kan jadi pertanyaan, oh jangan-jangan PDIP nih sebenarnya yang panas nih di bawahnya doang. Yang di atasnya sebenarnya adem-adem aja. Ya, semua ada tanggal mainnya. Kan Mbak Puan memang lagi ada acara, apa namanya, Parlemen Perempuan ya di Paris, kalau saya nggak salah, sebagai Ketua DPR RI. Nah, ini kan soal momentum saja. Dan andekan Mbak Puan kemarin ada di Jakarta juga, belum tentu bisa. Karena kan naskah akademisnya juga sedang kita siapkan, bukti-buktinya kita siapkan, dalilnya sedang kita siapkan. Itu kan tidak hanya untuk ribut-ribut. Kita kan, ini gini, kita mau pemilu yang terjadi kemarin, prosesnya itu, semua, itu menjadi tempat pembelajaran. Sehingga kita bisa menarik garis lurus, ketika nanti 20 Oktober, misalnya nih, kalau tidak ada apa-apa, 20 Oktober Presiden baru dilantik, kita sudah bisa maju lagi. Tidak lagi tersandra dengan persoalan-persoalan yang tidak terverifikasi hari-hari ini. Kan begitu. Lalu kita juga di DPR bisa memperbaiki, undang-undang mereview, misalnya dari pengalaman kita selama proses pemilu kemarin. Apakah ada yang perlu kita perbaiki? Apakah ada yang harus kita perkuat, misalnya seperti itu. Tapi gini, saya sempat ngobrol sama salah satu petinggipan di program Dua Arah, yang menyatakan, sebenarnya dari hitung-hitungan mereka, nggak masuk akal, kalau hak-hak angket itu digulirkan. Karena setelah sekarang reses, baru buka pembukaan sidang, kemudian nanti mengikuti alurnya, nggak dapat lah intinya, di akhir September sebelum Oktober. Ya, asumsi dia ya bisa saja, nggak masalah. Bagi kita apapun itu kan, ingin juga menunjukkan, bahwa kalau rumut hipotesa tadi, kita diamkan, bahwa sekarang Jokowi itu seperti seorang, katakanlah tirani, yang bisa mengatur-ngatur semua, menyendera orang-orang dengan kasus hukum. Kalau itu tidak terklarifikasi, ini kan juga buruk untuk warisan sejarahnya Jokowi. Jadi, apakah nanti tidak tuntas hak angket ini sampai ke pansus, segala macam? Ya, kita tidak tahu. Biarkan saja berproses, kenapa harus pusingkan soal itu? Nah, ini kan sebelumnya, kalau tadi kita nyambung dari soal cawe-cawenya Pak Jokowi ya, ada tiga hal yang disampaikan sama Deputi Politik 5.0, Ganjar Mahfud, Pak Andi Wijayanto, yang menyatakan, Prabowo Gibran katanya akan menang, PSI akan masuk parlemen, suara PDP akan turun. Itu menurut Anda akan terwujud nggak? Akan betul-betul terrealisasi nggak? Ya, kalau pertama, tiga-tiga kan belum terkonfirmasi. Yang pertama, Gibran dan Prabowo kan belum menang. Karena pemilu belum ditetapkan hasilnya. Tapi kemarin Pak Prabowo itu di acara Mandiri Investment Forum, koreksi saya kalau salah, sempat ngomong gini, kurang lebih beliau akan dilantik 20 Oktober. Ya, itu kan klaim. Tapi kan faktanya sampai hari ini belum ada hasil pemilu. Oke. Apakah PDI Perjuangan turun sampai hari ini, suaranya masih terbesar. Yang ketiga, apakah PSI akan masuk? Hari ini belum masuk. Jadi kalau kita bicara per hari ini, belum terbukti semua tuh. Oke. Apa yang menjadi misi politiknya Jokowi itu. Menangkan anaknya, ngancurkan PDIP, dan masukkan partai yang salah input itu jadi anggota parlemen. Kan kita belum tahu hasilnya. Kita balik lagi ke soal isu-isu kecurangan. Kan sempat ditanyakan ke Gibran. Gibran juga sempat menyatakan gini, oh kita juga punya kok bukti-bukti kecurangan. Jadi artinya, jangan nuduh kita curang, tapi kita juga merasa dicurangi. Kurang lebih gitu. Ya, sama aja seperti respon mereka ke kita. Kalau ada ya laporkan. Laporkan ke Gakumdu, ke Bawaslu, biar clear gitu ya. Jadi itu kan jawaban yang ngaur kalau menurut saya. Kalau ada kecurangan ya laporkan. Sama, kita juga kan akan telah melaporkan dan akan terus melaporkan hal-hal yang menurut kita janggal. Jadi ini kan bukan soal siapa benar, siapa salah. Tapi kebenaran harus dibuka, kesalahannya harus dikoreksikan, itu aja. Bang Dedy nih, ketika dari awal PDIP teriak, ini kecurangannya secara TSM. Bahkan ketika awal-awal quick count keluar, langsung meneriakan soal kecurangan, TSM, dan segala macamnya. Orang kan kemudian sempat bertanya gini, dulu di 2019, ketika Pak Jokowi hasil quick count-nya menang, langsung berani deklarasi. Tapi sekarang justru tidak mengakui quick count. Kenapa gitu? Karena kan kita sebut TSM, kenapa? Dari keterlibatan aparatur negara, itu kan terjadi terus sampai pencoblosan. Dan sampai hari penghitungan suara juga masih terjadi. Lihat aja media sosial hari-hari ini. Semua kan bicara soal itu. Lihat aja dialog-dialog di TV, semua bicara tentang itu. Nah, kita mendapatkan bukti otentik. Misalnya, pada, apa namanya, bagaimana ITC rekap itu, ya, pada hari, pada jam 12 itu, jam 12 siang itu pada hari coblosan, kayak apa statusnya? Lalu jam 7 malam, statusnya kayak apa? Kita juga tahu bagaimana tiba-tiba si rekap dihentikan, lalu dipindah ke Singapura, lalu pakai, apa namanya, false identification, dia disebar. Jadi kalau yang cek, oh ini seolah-olah Jakarta, kadang di Cina, kadang di Singapura, kadang di Amerika, gitu. Ini kan nanti menjadi bahan kita untuk angket. Jadi kita tidak ngomong asal-asal. Oke. Karena kita juga mendapat informasi bahwa quick calm itu di-intercept, ya. Kalau bicara terlalu teknis, nanti kita mengada-ada. Biarlah nanti dibuka itu di ini. Tapi lihat saja hal yang ganjil. Quick calm itu, margin of error-nya 1%. Kurang lebih 1%. Tidak boleh lebih dari situ. Karena, kenapa? Karena dia mengambil sampel hasil. Bukan interpretasi atau persepsi orang. Jadi itu freeze, gitu ya. Nah itu kan sampelnya di Indonesia 2.000 sampai 2.500, gitu ya. 3.000 kurang lebih punya lead bank. Iya. 3.000 sama 2.000 sebenarnya secara statistik sama. Kami termasuk yang pertama membawa metode ini ke Indonesia waktu masih di NDI. Bekerja sama dengan LP3S. Jadi saya tahu persis, gitu. Jadi, ini kemudian kita mendapat kabar betapa ada anomali, gitu ya. Karena apa? Di pasok, gitu ya. Ada intersepsi terhadap data-data yang masuk. Dan itu kita lihat dari apa namanya, dari data yang disampaikan orang-orang IT ke kita. IT merah putih. ini para ahli IT, gitu. Oke. Nanti itu kita buka di hak angket atau di mahkamah konstitusi, lah. Tapi kejahatan ini begitu pulgar dari yang kita dapat. Artinya gimana nih? Menurut Anda nanti hasil kekwan akan beda sama hasil rekapitulasi? Nanti kita lihat. Karena begini, pengalaman saya... Jangan bikin kita tebak-tebak. Pengalaman saya, ya. Di dapil saya, saya nongkrongin nih. Oke. Di, apa namanya, di kecamatan. Ya. Di TPS. itu kalau mau masukin hasil paslon 02, itu lancar jaya itu, jalan tol. Oke. Tapi begitu masukin hasil di 03, ya, apalagi di kecamatan nih, ngimputnya, langsung hang dan error. Kenapa gitu? Tidak ngerti saya. Jadi, itu yang membuat keluhan teman-teman saksi itu, akhirnya penghitungan jadi sangat lama. Gitu loh. Jadi, apa itu yang terjadi? Tidak tahu. Kabarnya kan ada kuncian nih, supaya hasilnya sesuai dengan, apa namanya, sesuai dengan si rekap. Ya, kita nggak tahu. Bang, gini, kalau soal tanggapan abang soal suara PSI dan gelora yang katanya ikut melambung dengan menggerus suara-suara parpol lain, itu gimana bang? Ya, ada kemungkinan seperti itu kalau tadi kita percaya pada quick count. Quick count yang benar. Dan ini kan Burhanuddin Mutadi sudah teriak-teriak soal ini kan. Oke. Ya, P3 juga sudah teriak-teriak. Ya, memang kita mendengar itu, melihat bahwa PSI dan gelora, ya, naik terus-naik terus secara signifikan gitu. Mendekati, ambang batas 4%. Padahal kalau menurut logika quick count, nggak bisa tuh. Misalnya PSI sudah sampai di angka 3, sekian pada saat posisi si rekap baru 65% TPS. Oke. Artinya masih ada 35% TPS lagi. Dia sudah pasti lewat 4%. Dengan gelora kan mirip-mirip nih sekarang. Berarti kan memang ada, harus dipandang bahwa ada yang nggak beres nih dengan si rekap dan atau quick count ya. Kan ini tinggal siapa yang salah? Yang salah quick count atau yang salah si rekap. Kan gitu nih. Meskipun bawas lu udah bilang nggak ada kok penghubungan. Ya, bawas lu mau bilang apa? Terbukti banyak sekali. Kemarin melihat bagaimana Badowi dari dari P3 menunjukkan beda-beda. Buka saja TikTok sekarang. Oke. Itu penuh dengan contoh-contoh. Misalnya suara suara apa namanya PSI disitu 6. Tiba-tiba di si rekap kok 60. Gitu-gitu kan banyak terjadi. Jadi kalau bawas lu bilang tidak ada pelanggaran yang dia maksud mungkin tidak ada yang melaporkan penggelembungan suara. Hari ini siapa yang masih percaya sama bawas lu? Saya tanya. Jadi ya kita tunggu saja nanti. Arahnya ini kemana? Bang Det Sudirman Said itu kan kemarin sempat ngomong kalau ada rencana mau bikin koalisi besar nih jadi semuanya mau dimasukin ke dalam PDP bakal masuk gak? Kalau nanti betul Prabowo Gibran yang mimpin. Saya gak bisa jawab itu karena itu pasti ranahnya pimpinan partai. Kalau sekarang saya gak tahu. Yang kita dengar Pak Jokowi ini ingin membentuk satu yang koalisi besar yang namanya Barisan Nasional kira-kira seperti itulah. Dimana dia menjadi pengendali pemegang saham utama. Seperti itu. Tapi saya ingin katakan kita itu punya pemilu paling demokratis itu tahun 55 zamannya Bung Karno. Tahun 71 pemilu pertama zaman Orde Baru itu pemilunya paling kacau juga brutal. Intimidasi terjadi bahkan orang ada yang dibunuh silahkan baca bukunya ini ada buku Karangan Ken Ward tentang pemilu 71 kekerasan tahun 71 yang membedakan pemilu 71 dengan pemilu 2024 cuma satu. Kalau dulu orang pada dicudi tengah rai mati ditembakin kalau sekarang orang disandera dengan kasus hukum. Ini kan tujuannya sama membungkam perlawanan. Yang melawan kalau zaman 71 pada kehilangan nyawa kalau sekarang kehilangan kemampuan melawan. Tapi gini Bang Det kalau memang betul ya itu semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan beliau akan turun Oktober besok memang kekuatannya akan sampai mana sih? Nah tahun 71 ketika Soeharto melakukan berbagai macam manipulasi kekerasan kecurangan itu adalah fondasi dia untuk berkuasa selama 32 tahun. Oke. Kalau apa yang terjadi hari ini kita biarkan ini Pak Jokowi bisa seperti Soeharto berkuasa sampai mungkin sampai cucunya jadi presiden why not? Karena semua kendali kekuasaan ada di dia. Tidak ada kita dengar polisi yang berani bersuara. Iya. Tidak ada kita dengar perwira-perwira TNI yang teriak misalnya. Artinya apa? Semua orang pada takut kan? Tapi kalau Anda melihat sosok Prabowo Subianto dari militer Anda yakin beliau bisa disetirah Pak Jokowi? Ada negara di Afrika namanya Nigeria tahun 2004 saya kesana bersama mantan Perdana Menteri Selandia Baru dan Kanada untuk pengawasan pemilu bersama United Nations BBB dan disana saya lihat lembaga anti korupsi disana itu digunakan oleh presiden untuk menjatuhkan semua lawan politiknya. Jadi kita gak tahu kan apa yang ada di kantongnya Pak Jokowi hari ini karena dia pernah bilang saya punya data semua partai politik kan seperti itu dan kita gak tahu kekuatan itu kan tidak harus bahwa dia ada di sana tapi ketika dia mampu apa namanya memiliki amunisi-amunisi untuk menaklukkan mereka yang mungkin berlawanan dengan dia itu juga kan kekuatan. Jadi Anda yakin akan ada matahari kembar nanti di pemerintahan Prabowo? Kalau dia betul menang? Ya kan bisik-bisik yang kita dengar Pak Prabowo cuma dua tahun isunya gitu ya lalu apakah Pak Prabowo akan rela ada matahari kembar? Ya kita lihat nanti Pak Prabowo kalau dia memang menang ya kalau dia terpilih apakah kemudian tetap takluk di bawah kaki Pak Jokowi atau tidak? PDIP ngerasa gak sih dengan apa yang kemudian tadi Bang Dedy katakan sepanjang kita dialog kemudian Pak Jokowi itu kan secara hitam di atas putih masih keluarganya PDIP ya gak ngerasa apa ya ibaratnya? ngejelekin anak sendiri gitu gak sih? keluarga sendiri? Ini keluarga sendiri yang ingin membunuh Anda gimana merasa menjelekan keluarga sendiri? Pak Jokowi sendiri seperti dikatakan Andi Wijayaanto itu punya misi menghancurkan PDIP perjuangan bagaimana mungkin kita merasa menjelekan kader sendiri? Pertanyaan saya bagaimana mungkin kita secara ideologis secara psikologis masih menganggap Jokowi dan Gibran itu keluarga besar PDIP perjuangan ketika menurut apa yang kita lihat bahwa Pak Jokowi itu melakukan langkah-langkah politik untuk memenangkan calon bukan PDI perjuangan? Bagaimana mungkin kita merasa menjelekan kader sendiri? Orang rumah kita mau dibakar sama dia? Kan logika dong? Tapi kenapa sih orang yang menurut Anda nih orang yang dari ibaratnya dari kecil dibesarin dikasih makan dirawat disekolahin sampai udah sukses ibaratnya kan gitu ya kalau keluarga ngurusin anak nih dari kecil sampai besar terus tiba-tiba udah besar dia mau mencelakakan orang tuanya sendiri itu kenapa kira-kira? Ya saya gak tahu ya tapi kan kalau kita lihat gini ada seorang orang istana yang nyampekan ke saya ke teman saya gitu itu sekitar 6 bulanan setelah Pak Jokowi terpilih produk kedua mereka dia ngomong tolong ada yang bisa mengingatkan Bapak karena Bapak sekarang ngopinya sama orang kaya gitu loh itu orang istana nih yang cerita iya kan nah setelah itu kan kemudian muncul isu 3 periode oke itu kan lalu penundaan pemilu lalu perpanjangan masa jabatan itu kan lalu sampai ujungnya itu kan mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden hal yang Pak Jokowi sendiri bilang jangan didengar masih apa namanya baru 2 tahun jadi wali kota gitu kan nah ini kita menimpulkan apa membuat itu ya kekuasaan itu enak menjadi orang yang punya kekuasaan tertinggi itu ternyata memang bisa membuat orang gelap mata Bu Megang kan sempat ngomong ya kekuasaan itu gak ada yang abadi betul itu kata Bung Karno juga bahkan presiden itu pun tidak berkuasa lebih dari rakyat tapi gak diingetin tuh anaknya waktu itu loh berkali-kali makanya Ibu Megang selalu kan ingat Anda petugas partai artinya petugas partai itu aparatur ideologi separtai aparatur ideologi separtai berarti petugasnya rakyat gitu loh makanya Ibu Megang dari awal bilang hati-hati dengan sisi gelap istana kan itu kan udah upaya kita mengingatkan Ibu Megang sampai bilang Pak Jokowi nih loh mentang-mentang berkuasa ingat loh kalau gak ada PD perjuangan yang backup belum tentu loh gitu loh itu kan upaya mengingatkan tapi bisa gak sih Ibu yang ibaratnya gini se sebu Megang gitu Ibu yang membesarkan Pak Jokowi bisa gak benci sama anaknya saya kira saya gak bisa menjawab mewakili Bu Megang ya dengan dengan kekecewaan yang luar biasa begitu kalau hanya karena saya kira Bu Megang sudah jauh di atas itu ya Bu Megang sudah mengalami begitu banyak pengkhianatan katakanlah kekerasan ya tekanan bayangkan kuliah di UNPAD diusir kuliah di UI diusir usaha gak bisa cuma bisa jualan bensin itu kan sudah dirasakan oleh beliau jadi pahit manisnya hidup itu ya beliau sudah sangat berpengalaman lah gitu ya dan sejak awal kan juga ibu sudah mengingatkan Pak Jokowi akan sisi gelap istana akan sisi gelap kekuasaan bahwa orang semua kalau kita lagi berkuasa semua sih enak-enak begitu nanti sudah tidak berkuasa semua meninggalkan kita gitu kan berkali-kali sudah diingatkan jadi hubungan Bu Mega sama Pak Jokowi akankah kayak Bu Mega sama Pak SBE gitu gak saya gak bisa mendahului ya tapi kalau melihat tingkat keculasan yang dilakukan Pak Jokowi pada PDI Perjuangan ini kan bukan hanya pada pribadi ibu kalau Pak SBE dulu itu kan tidak jujur sama Pak Ibu Mega lebih ke urusan personal ya ya karena kan ketika ditanya Ibu Mega kan Pak SBE itu kesayangan Bu Mega dulu sebagai Menko Polkam sama lah kayak posisinya Pak Jokowi kan ditanya Anda mau maju presiden gak dijawab tidak Bu saya loyal kan ternyata beliau sudah kesakusuk ke Washington gitu kan ternyata istrinya almarhum Bu Ani sudah bikin partai kan ibu merasa lu gimana sih jadi orang gak gentleman gak satria maka keluarlah bahasanya Pak almarhum Tafiq jeneral kok kayak anak kecil maksudnya kan yang aku aja kan ibu juga nanya pada Pak Hamzah Has maju gak maju Bu kepada Pak Yusril maju Pak maju kan gitu gak ada masalah tapi ketika Pak SBE bilang tidak Bu saya loyal tapi kemudian sudah punya partai politik dan maju itu kan sebagai orang sebagai pemimpin kan merasa merasa apa ya ada distrust gitu ya ini kan soal prinsip nah itu kan yang urusan personal tuh ya itu personal nah makanya silahkan simpulkan sendiri ini Pak Jokowi mau bakar PDI Perjuangan gitu loh mau hancurkan rumah PDI Perjuangan bukan sekedar menangkan anaknya kalau lihat apa yang dikatakan oleh Andi Wijayanto ya kan begitu kabarnya kan Bu Mega mau ketemu Pak JK tuh Pak Jokowi kita berharap tidak hanya Pak JK Bu Mega akan bertemu juga menurut saya yang saya dengar dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil oke ya para akademisi para guru besar tadi semua para tokoh-tokoh bangsa ya dalam waktu dekat dan ya insya Allah dengan Pak JK bisa jadi dengan politisi yang lain why not kalau untuk menyelamatkan demokrasi kenapa tidak karena kita tidak mau ya 2024 ini sama seperti pemilu 1971 kemarin yang menjadi tonggak awal kekuasaan Soeharto selama 32 tahun kalau menurut Anda Pak Jokowi betul nggak bakal masuk Golkar ini sebagai politisi ya sebagai politisi kalau mau aman kan berlindung di balik partai politik ya ya artinya punya kekuasaan kan punya representasi punya akses kepada banyak pihak tentu kan dia tidak mungkin berlindung di balik Gerindra karena apa ya karena artinya kan dia jadi paria di situ oke orang kos-kosan kan gitu tuh numpang kan gitu kalau di Golkar kalau misalnya para katakanlah anak buahnya yang jadi pemimpin di Golkar kan dia bisa nyaman PSI belum tentu masuk parlemen dan masih terlalu kecil bisa dilepeh sama yang lain jadi kalau ada hitung-hitungan dia akan ke Golkar menurut saya secara politik that's very possible oke kita masuk ke kuis jawab cepat satu kata soal hak-hak angket harus oke PDIP tambah Jokowi hebat Jokowi lima tahun ke depan Aydin oke terima kasih Denny Sitorus sudah bergabung di Live On Point kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Live On Point sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!